Intro Saudara Ketua Komisi 1 DPRD Riau, Edy Muhammad Yatim, menyayangkan jika pemilu 2024 dilakukan secara tertutup. Politikus senior Partai Demokrat Riau tersebut menilai masyarakat sendiri lebih banyak yang menolak sistem pemilu tertutup. Saat ini, tengah bergejolak isu di tengah masyarakat mengenai MK akan mengabulkan gugatan pemilu kembali tertutup. Meski belum ada ketentuan pastinya, perihal sistem pemilu 2024 legislator Demokrat Riau, Edy Muhammad Yatim, tetap menyayangkan adanya opsi pemilu tertutup tersebut. Ia menilai karena aspirasi orang banyak meminta pemilu terbuka, cermin demokrasi itu masyarakat pemilih yang dianggap bisa mewakilinya. Tertutup ini kan kita belum tahu dulu kenapa informasi, apakah benar dan tertutup tidak. Itu udah hamuskan, baru kita tertutup itu udah ini kita... Padahal itu diperjuangkan dulu, kan? Oleh kita semua, lalu kawan-kawan itu, lalu kawan-kawan itu, lalu kawan-kawan itu, orang dipilih, orang masyarakat memilih orang, ya kan? Orang yang dianggap bisa mewakilinya di lembaga ekspertik, pantai menjadi alat, ya kan? Jadi kalau saya dibalikkan di situ, kembali ke pola orba baru, tidak. Lagi menurun namanya? Hah? Bundur namanya? Ya, bundur lah. Itu enggak. Ada reformasi yang diperjuangkan, sampai benda darah dengan kawan-kawan mahasiswa itu. Jika seandainya kalau dibalikkan ke pemilu tertutup, maka balik ke pola orba atau orde baru. Tak ada artinya reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dulu. Fresti dan Randi melaporkan.